Setahu saya tidak ada kobliya Jumat, setahu saya, selama ini hadis-hadis semua menjelaskan kepada sholat tahiyyat masjid. Hadis sohiri waid Bukhari yang berbunyi, siapa yang tiba pada hari Jumat, kemudian dia mandi-mandi junub, kemudian dia pakai baju yang terbaik, dia pakai wangi-wangi yang terbaik, lalu dia sisir rambutnya dengan rapi meletakkan wangi, ya minyak, maaf, minyak di rambutnya, kemudian dia datang ke masjid, lalu dia sholat yang diperintahkan, kata-kata diperintahkan sini adalah perintah pada saat masuk masjid, sholat tahiyyat masjid. Lalu kemudian dia duduk di dekat imam, dan pada saat imam datang, dia dengarkan khutbahnya, lalu dia sholat, Jumat kecuali diampuni dosanya yang telah lalu. Ini hadis yang paling sahih berhubungan dengan sholat yang dikerjakan sebelum Jumat. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain juga, riwayat Bukhari, bahwasannya para sahabat kalau masuk ke masjid di hari Jumat, mereka sholat luarakat dan mereka duduk sambil menunggu Nabi SAW sampai khutbah dibacakan oleh beliau. Artinya tidak ada sholat lain, memang sholatnya tahiyyat masjid itu. Tapi ba'di ya ada, kalau ba'dinya ada empat rakat, hadis sahih riwayat Imam Ahmad menyebutkan, Nabi SAW mengerjakan empat rakat setelah Jumat. Kadang-kadang beliau kerjakan dua rakat di masjid, kadang-kadang beliau kerjakan dua rakat di rumah.